Intro 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 1 unit kapal motor penangkap ikan di Desa Bubuatagamu, Tenggelam Solor Florastapos Hujan deras yang mengguyur Desa Bubuatagamu, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur pada Rabu 19 Januari 2022 mengakibatkan 1 unit kapal motor penangkap ikan milik salah seorang warga setempat Tenggelam dihempas ombak Matawan Florastapos berdasarkan kiriman video Ruben Jawan diketahui Kapal motor penangkap ikan itu dengan warna dominan putih pis biru pada bagian depan dan coklat keemasan pada bagian bawah kapal Setelah beberapa saat mampu melewati hempasan lubang yang besar kapal tersebut akhirnya perlahan-lahan mulai tenggelam Penyebab utama kapal tersebut karam karena diduga kemasukan air laut pada sisi bagian belakang kapal sehingga mengakibatkan sisi bagian belakang kapal perlahan-lahan mulai membenamkan badan kapal ke dalam air laut Beberapa menit berselang karena kuatnya depuran ombak yang tak kunjung reda menyebabkan kapal tersebut tenggelam ke dasar lautan akhirnya perlahan-lahan mulai menyebabkan kuatnya Amin in Aduh, tenggelam Aduh, tenggelam Terima kasih